Bab 3766-3770 Bunuh Tianyan, Tuhan itu kosong. Tahun itu, ayahku membuat kesepakatan dengan Tuhanku. Nia Tianyan berjanji akan memasuki dunia manusia, menemuinya di dunia peri dan mengajarinya ilmu pedang. Mu Yun mengerti apa yang dipikirkan ayahnya. Temukan ahli ilmu pedang terbaik dan ajari dia ilmu pedang. Namun, Mi Tianyan berpura-pura mati terlebih dahulu karena istrinya mengalami kecelakaan. Mengambil kesempatan ini, dia meninggalkan negeri Dongeng dan kembali ke dunia Changlan. Dan hasilnya, Nyonya sudah mati. Juga karena kematian Mi Tianyan, kehidupan Mu Yun sangat terpukul, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menangkap gambar membunuh makhluk abadi dan mati, sehingga hidupnya belum lengkap, itulah akhirnya. Mu Qingyu mengira itu salah Mi Tianyan. Karena kepergiannya, kehidupan putranya menjadi cacat. Dan memusnahkan Tianyan juga merupakan kesalahan diri sendiri, menyalahkan dirinya sendiri karena gagal memenuhi janjinya dan gagal memenuhi murid-murid tercintanya. Dia menganggap Mu Yun sebagai murid magang sejati. Jika tidak, dia tidak akan membawa putrinya ke dunia peri untuk menjadi kakak perempuan bela diri Mu Yun. Bisa jadi kematian istrinya, kematian kekasihnya, atau kegagalannya menepati janjinya. Membasmi Tianyan dan hidup telah menjadi siksaan di hatinya. Mu Yun tampak redup saat ini. Mengapa ibu guru meninggal? Kata Mu Yun. Sue Linglong mendengar ini dan berkata perlahan, karena keluarga Jiwa. Klan Jiwa. Klan Jiwa lagi. Wajah Mu Yun berubah. Saat itu, Kin Mengyao adalah Bing Laner, pemimpin istana keluarga Bing Huang. Itu juga karena keluarga Jiwa sehingga Kin Mengyao berada di ambang kematian. Ayahnya menyelamatkan Bing Laner, tapi dia memasukkan Bing Laner ke dunia manusia. Secara kebetulan, dia menjadi ibu negara dalam hidupnya. Kali ini, keluarga Jiwa lagi. Sue Linglong kemudian berkata, keluarga Jiwa berbeda dari makhluk lain. Keterampilan Jiwa sangat kuat. Ayahmu punya banyak rencana yang seharusnya dikalahkan oleh keluarga Jiwa. Mu Yun berkata lagi, apa detailnya? Hal-hal tertentu. Sue Linglong melonggarkan Mu Yun dan berkata perlahan, aku tidak tahu. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mengangguk perlahan dan berkata, begitu. Jika tidak terjadi apa-apa pada ibuku, tuanku tidak akan meninggalkanku tahun itu. Ibuku tidak akan mati, dan aku tidak akan mati. Hidupku akan sempurna. Tuanku tidak akan menderita dalam hatinya dan memilih untuk mati. Sue Linglong memandang Mu Yun dengan heran. Aku akan mencari tahu tentang tuan dan ibu guru yang belum pernah kutemui. Tolong saksikan, Mu Yun berkata dengan tegas di matanya. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Jadi, kata Sue Linglong. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, Sigu tidak akan membunuhku. Jika aku mati, ayah dan ibuku akan membunuhmu. Kamu tidak takut, tapi kamu takut melibatkan orang lain. Petik 2 Dan, mendengar ini, Sue Linglong menatap mata Mu Yun dan menjadi semakin terkejut. Pantas saja kakak senior Mye Tianyan sangat menghargaimu. Dia pernah berkata, kamu seperti putranya. Mu Yun tampak sedikit redup ketika mendengar ini. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, keberadaan Mye Tianyan membuatnya tidak bisa merupakan. Kalau begitu, aku akan menunggu. Pada saat ini, Sue Linglong melambaikan telapak tangannya dan mundur. Ayo pergi. Menghadapi Sue Anyu, Sue Linglong berkata dengan lemah. Sampai saat ini, Sue Anyu merasa sangat lega. Jika itu benar-benar perkelahian, mereka. Aku khawatir mereka akan tamat. Sekelompok orang yang dibawa oleh Mu Yun. Sangat kuat. Pada saat ini, beberapa tetua Tianlong Sengzong berteriak satu demi satu. Sue Linglong, kamu tidak bisa pergi. Kami berdua memasuki wilayah Donghua dari Lembah Naga. Apakah kamu sekarang berbahaya karena kamu sudah pergi? Itukah cara leluhurmu membuatmu meninggalkan teman-temanmu? Pada saat ini, beberapa tetua berteriak satu demi satu. Mu Yun tidak tahu kemana harus membawa begitu banyak pembantu. Jika orang-orang dari Sekte Pedang Bulan Darah pergi, mereka akan mati. Sue Linglong mencium kata-kata itu, dan tubuhnya berhenti saat itu juga. Berbalik dan menatap para tetua, Sue Linglong mencibir, apakah ini kerjasama? Yu Tianlong Sengzong memimpin, tidak mematuhi perjanjian aliansi, dan membuat kesalahan. Lagi pula, aku hanya tidak ingin mengurusnya. Apa pedulimu dengan kami? Kamu punya kemampuan untuk mengeluh. Dengan dengungan dingin, Sue Linglong berbalik dan pergi. Mereka yang meninggalkan Tianlong Sengzong untuk bertarung tercengang. Pada saat ini, para prajurit Sekte Pedang Bulan Darah mundur satu demi satu dan menghilang secara bertahap. Raja Ular, Raja Malam Pahit, Raja Wei, dan Raja Bekas Luka semuanya datang ke sisi Mu Yun. Apakah gembalanya baik-baik saja? Tidak ada. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang ini harus dianggap sebagai batu loncatan bagi pasukan Dewa Peternakan. Bersihkan mereka, semuanya. Saat kata-kata Mu Yun jatuh, sosok tau muncul satu demi satu pada saat ini. Halaman Yuding dan Sekte Jinglei tercengang saat ini. Pada saat ini, Sukun dan Lei Chenggong bergegas menuju Mu Yun. Apa-apaan ini, Sukun tidak sabar untuk mengatakannya. Mengzui, Jingze, dan lainnya juga datang satu persatu saat ini. Di sekitarnya, ada ribuan prajurit berbaju besi. Masing-masing memiliki nafas yang kuat dan jelas merupakan wilayah Tuhan. Di mana Mu Yun menarik sekelompok orang seperti itu. Mu Yun memandang orang-orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini juga sekelompok orang yang saya temui ketika saya memasuki Monumen Dong Hua. Mereka telah disembunyikan di Monumen Dong Hua dan saya terima. Rumit untuk mengatakannya. Setelah perang, saya akan memberi tahu Anda secara detail. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Patuhi Mu Yun, puluhan ribu pemimpin dunia mematuhi Mu Yun. Mengzui sekarang memegangi Mu Yun dan berkata, Yang aku pedulikan bukanlah ini, tapi... Kamu, dengan Mu King Yu. Bukan, itu Kaisar King Yu. Mu Yun mendengar kata-kata itu dan berkata lagi, Ya, saya memang putra Kaisar King Yu. Saat ini, semua orang tercengang dan melihat ke arah Mu Yun. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengzui tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dan memarahi. Bukannya aku tidak memberitahumu, itu. Kamu tidak percaya. Sekarang aku mengatakannya, kamu mungkin tidak percaya. Mu Yun berkata tanpa daya, Lagi pula, identitas ini telah membawa banyak bahaya bagiku. Anak Tuhan, Mu Yun, semuanya tampak seperti mimpi. Mu Yun juga tahu bahwa bahkan sekarang, beberapa dari mereka tidak dapat mempercayainya. Hanya saja tidak ada yang disembunyikan sekarang. Mu Yun melihat sekeliling, tersenyum dan berkata, Kalian, selesaikan Tianlong Sengzong dulu. Kali ini saya katakan, ini bukan bencana sekte Sifang kita, tapi bencana mereka. Bagus. Mengzui sekarang mengepalkan tangannya dan berkata, Dengan timmu, wilayah Dong Hua, mereka tidak mau ikut campur. Iya, iya, saat ini, sosok dao-dao keluar. Mu Yun, di sekte Su Chi Tianlong, seorang tetua meraum, Kamu telah menyebabkan bencana besar, tahukah kamu? Jika kamu membunuh kami, pemimpin sekte akan marah dan akan membantai halaman tripod giokmu. Kuasai dunia ini, apa yang bisa kamu tolak? Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, apa yang bisa kamu tolak? Kamu punya kekuasaan, aku juga. Keempat pangeran semuanya mendominasi dunia, apalagi pembantunya bukan hanya empat orang ini. Faktanya, di situs bersejarah, Dong Hua, Raja Daerah Dong Ling, Raja Daerah Harimau, dan Raja Daerah Singa adalah penguasa yang sangat kuat. Sangat disayangkan meskipun dia sekarang adalah penguasa dunia, dia tidak dapat membangunkan ketiganya. Jika tiga orang bisa bangun, orang-orang ini tidak layak disebut. Tapi untuk saat ini, orang-orang di tanganku ini sudah cukup. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di udara dan napasnya menyatu sepenuhnya. Seorang master setengah jadi terbunuh, dan darahnya ditelan dan dibuka di tubuhnya. Intinya, Ki dan Roh memasuki tubuhnya, dan kekuatan kuat yang dilepaskan menyehatkan organ-organ internalnya. Lebih dari itu, para prajurit yang mati di sekitarnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat dan memasuki tubuhnya. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin dunia dan memiliki sembilan kelas, energi dan semangat orang-orang itu tidak terlalu membantunya, tetapi sedikit menghasilkan banyak, yang mana itu cukup kaya. Mu Yun mulai menyerap dengan rakus. Satu demi satu kekuatan memasuki tubuh dan menanamkan isi perut Mu Yun. Nafas kuat Tao dan Tao dilepaskan pada saat ini. Nafas yang berdebar-debar juga menyebar saat ini. Dalam tubuh, daging, darah, dan jiwa Mu Yun, kekuatan murni terus dipupuk. Saat kekuatannya dilepaskan, bau teror juga menumpuk di tubuh Mu Yun. Pada saat ini, roh dari seni bela diri yang mati berkumpul di sekitar Mu Yun. Secara bertahap, orang-orang di sekitar melihat, tetapi mereka dikejutkan oleh Mu Yun. Ruang di sekitar Mu Yun tampak memudar, dan tubuhnya tampak menghilang kapan saja. Tampaknya berdiri di sana, dan tampaknya berdiri ribuan mil jauhnya. Momentum unik ini sungguh luar biasa. Apa yang terjadi dengan Mu Yun? Saat ini, Jingze tidak bisa menahan diri untuk berkata, Sukun sedang kesurupan dan bergumam, jangan ganggu dia dulu. Sepertinya dia telah memasuki suatu situasi dan biarkan dia memahaminya dengan cermat. Situasi, situasi apa? Sukun kemudian berkata, untuk mencapai tingkat tertinggi guru dunia, Anda perlu menemukan asal-usul guru Tao. Asal-usul guru Tao dari setiap seniman bela diri adalah antara langit dan bumi, jadi Anda perlu menemukannya secara akurat. Beberapa orang, yang mungkin berbakat, menemukannya dalam sekejap, mendominasi jalan dan langsung melangkah keluar dari jarak 100 meter. Mereka semua ada. Beberapa orang mungkin menjadi sangat miskin seumur hidup dan tidak dapat menemukan asal-usul Tao yang dominan sama sekali, dan orang-orang seperti itu. Menyianyiakan hidup mereka dan mungkin hanya menjadi pemimpin tertinggi dunia. Sukun menghela nafas, dekannya memang seperti ini. Dia sudah lama berhenti di sembilan produk dunia, tetapi dia tidak dapat menemukan asal-usul gurunya sendiri, Tao. Mendengar ini, Jingze sedikit terkejut. Apakah Muyun akan mulai mencari asal-usul gurunya Tao? Bukankah itu berarti Muyun akan segera mencapai wilayah dominan? Kesenjangan di antara mereka semakin besar. Pada saat ini, energi dan semangat yang melimpah di tubuh Muyun berubah menjadi kekuatan Tao. Membasahi tubuhnya, membuat kekuatan Jun di tubuhnya meledak dan mengalami peningkatan yang sangat besar. Satu triliun, dua triliun, raungan terdengar pada saat ini, dan suara keras itu dikirim satu per satu. Seluruh tubuh Muyun naik turun, dan kekuatannya mengamuk. Fluktuasi yang mengerikan melanda dunia. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan itu tampaknya menjelma menjadi tentakel dan menyebar ke langit dan bumi. Muyun merasa bahwa dia tidak berada di tanah lembah naga, tetapi berdiri di seluruh dunia Changlan. Di bawahnya, dia adalah seluruh dunia Changlan. Dan jiwanya sepertinya melayang saat ini. Mengambang, mengambang ribuan mil. Ini seperti melintasi ribuan gunung dan sungai, dan seperti melintasi ribuan mil gunung dan sungai. Namun perasaan destinasi di, hati saya belum pernah lahir. Harapan akan rasa memiliki juga sangat kuat pada saat ini. Terus-menerus berlari kencang antara langit dan bumi, seluruh tubuh Muyun pecah. Namun, selalu tidak ada akhir, pencarian tanpa akhir. Muyun sekarang mengerti bahwa titik yang dia cari adalah antara langit dan bumi, tapi dia tidak dapat menemukannya. Jika Anda menemukannya, Anda bisa masuk ke lingkungan semi-didominasi. Hah, dengan Muyun yang terus-menerus berjuang untuk menemukan titik itu, selalu tidak ada jejak. Boom, raungan terdengar pada saat ini. Suara retakan yang keras membuat orang merasa seluruh kepala seakan meledak total saat ini. Dengan dengungan tumpul, Muyun terbangun. Saat ini, saya masih berdiri di atas lembah. Namun perang di sekitar kita telah berakhir. Gembala, gembala, pangeran ular dan pangeran kuye maju satu demi satu. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Raja ular berkata dengan prihatin, kamu telah berdiri di sini selama tiga hari. Tiga hari, Muyun tercengang. Dia hanya merasa itu hanya sesaat. Kok bisa tiga hari? Orang-orang Tianlong Sengsong, semuanya terbunuh. Pangeran malam yang pahit berkata lagi, orang-orang dari Sekte Pedang Bulan Darah memang telah mundur. Tidak ada musuh lain di dalam dan di luar lembah naga. Pada saat ini, Sukun, Lei Chenggong dan yang lainnya memandang beberapa pangeran satu demi satu. Para pangeran ini benar-benar mendominasi wilayah, dan tim yang mereka bawa juga berada pada level mendominasi wilayah dengan kekuatan yang kuat. Tim seperti itu sebenarnya dikendalikan oleh Muyun. Kapan itu terjadi? Itu hanya bisa berada di situs bersejarah Donghua. Pantas saja Muyun muncul tiga ribu tahun kemudian. Gembala, kamu seharusnya memasuki proses tataran pikiran untuk menemukan asal-usul Tao yang dominan, tetapi tampaknya gagal. Raja Jejak bergumam pada saat ini, lingkungan utama perlu menemukan asal mula jalan utama sebelum dapat melanjutkan. Jika Anda tidak dapat menemukannya sama sekali, jalan tersebut tidak akan muncul. Adapun seniman bela diri yang hidup di dunia Changlan, setiap orang punya pendapatnya sendiri di dunia Changlan. Setiap orang perlu menemukan poin ini sebelum mereka dapat menemukan cara mereka sendiri untuk mendominasi Tao. Hanya saja proses ini cepat dan lambat. Pertama kali, Gembala, kamu tidak tahu. Kegagalan bukanlah apa-apa. Muyun mendengar kata-kata itu dan memahaminya secara kasar. Tampaknya proses menelan darah, menelan terlalu banyak ki dan darah dalam satu tarikan napas, menyebabkan terbatasnya pertumbuhan fisik mereka, yang tanpa sadar akan membuat mereka mulai mengeksplorasi keadaan pikiran yang mendominasi asal-usul Tao. Apakah ada berita dari dataran Longhua dan jalur Tianhua? Kata Muyun langsung, tugas mendesaknya bukanlah menerobos dan mencapai wilayah dominan secepatnya, melainkan hasil perang ini. Di sisi lembah naga, dia memimpin pasukan Dewa Gembala untuk muncul. Sekte Pedang Sui Wei dan Tianlong Sengzong tidak pernah memikirkannya. Meskipun Sui Linglong mengambil kembali orang-orang, penduduk Tianlong Sengzong meninggal. Di sisi lain, mustahil untuk tidak mendapat kabar, bukan? Raja Ular tersenyum percaya diri, ada beberapa gelombang orang yang dikirim untuk menyampaikan berita dalam tiga hari ini, tapi mereka telah ditahan oleh kami. Tapi, sudah tiga hari terakhir ini, lama tidak ada kabar. Mendengar ini, Muyun mengangkat alisnya. Presiden Su, Lei Changlao, di mulut lembah longgu, penduduk Tianlong Sengzong dihancurkan dan Sui Wei Jianzong mundur. Tidak ada yang akan datang dalam waktu singkat. Kalian berdua akan memimpin Jinglei Zong dan murid-murid Akademi Yuding menunggu di sini untuk mencegah kekuatan lain berspekulasi. Dan kamu, Sukun segera bertanya, Aku, memimpin pasukan Dewa Gembala dan bergegas langsung ke dataran Longhua. Muyun berkata, Itulah pusat perang. Mendengar ini, mereka semua mengangkat alis. Kalau begitu hati-hati, Sukun berkata langsung, Din, mereka sangat membutuhkan bantuanmu. Muyun mengeluarkan tim 10.000 Master Dunia dalam satu tarikan napas. Dengan tim ini, wilayah Donghua pasti bisa mempertahankannya. Kecuali jika 6 sekte besar benar-benar ingin berperang sampai mati dengan wilayah China Timur. Tapi apakah mereka berani? Muyun berkata lagi, Jangan khawatir, kali ini wilayah Donghua benar-benar aman. Ya, saat kata-katanya jatuh, Muyun segera memulai. Pasukan Dewa Gembala yang perkasa, dengan langkah yang rapi, berangkat satu demi satu. Muyun melihat sekeliling dan terlihat sedikit bersemangat. Ayo pergi. Orang-orang ini, sekarang, adalah bangsanya. Puluhan ribu pemimpin dunia, dia belum pernah memimpin tim sekuat ini. Mengzui, Jingze dan yang lainnya juga mengikuti Muyun untuk pergi. Di lembah tersebut, saat ini hampir seribu pemimpin dunia dari dua gerbang utama masih dalam kesiapan tempur penuh. Muyun benar. Ribuan pemimpin dunia Tianlong Sengzong dan pejuang dunia, dunia lainnya dibantai. Orang-orang dari sekte pedang Suei Wei mundur secara sukarela, yang tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa memancing di perairan yang bermasalah. Mereka sangat perlu dijaga dengan hati-hati di sini. Lei Chenggong melihat sosok tentara yang perlahan menghilang dan berbisik. Ada sosok di halaman Yuding. Putra Kaisar King Yu, aku tidak percaya. Sukun menghela nafas, saya juga terkejut. Anak ini, jika itu benar-benar Putra Kaisar King Yu, kekacauan di surga ketujuh hanyalah permulaan. Lei Chenggong tercengang saat mengatakan ini. Kaisar surga, Kaisar King Yu, kedua karakter ini bermusuhan. Saat perang usai, Muyun harus tinggal di surga ketujuh dan meletakkan fondasi di wilayah Donghua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lei Chenggong tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sukun berkata dengan getir, apakah menurutmu kita bisa memikirkan hal seperti itu? Lei Chenggong berkata dengan enggan, setidaknya Muyun telah tinggal di halaman Yudingmu begitu lama sehingga dia tidak akan mencaplok halaman Yudingmu. Sulit bagi kami untuk mengatakannya. Jangan terlalu banyak berpikir, nak, mari kita lewati level ini dulu. Jika Muyun muncul dan identitasnya diketahui dunia, apakah menurutmu Kaisar Huantian Di akan duduk diam? Hanya saja hal-hal pada tingkat itu tidak dapat dipertimbangkan di alam Tuhan kita. Saat ini, mereka menghela nafas. Awalnya, ini hanyalah pertarungan hidup dan mati antara wilayah Donghua dan wilayah lain. Namun kini, hal itu telah berubah. Jika pengalaman hidup Muyun benar, kekacauan di surga ketujuh sebenarnya hanyalah permulaan. Pada saat ini, Muyun memimpin empat pangeran dan puluhan ribu pasukan Dewa Mu ke dataran Longhua. Raja Ular, apakah proses keadaan pikiran yang kamu katakan akan dialami semua orang? Muyun berseru. Ya, Raja Ular melangkah keluar dengan anggun, mengangguk sedikit dan berkata, kita semua seperti ini pada awalnya. Jika kita menemukan asal-usul kita, kita bisa keluar dari jalan kita sendiri. Namun, asal-usulnya sulit ditemukan dan jalannya sulit untuk ditemukan. Pergi. Banyak orang, yang sangat miskin sepanjang hidupnya, mungkin tidak menemukan asal-usulnya sendiri, atau mungkin menemukan asal-usulnya. Sulit untuk mengambil langkah selama puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Ini juga merupakan tempat terdalam yang mendominasi wilayah ini. Beberapa orang bisa berjalan beberapa kilometer sehari, sementara yang lain tidak bisa berjalan satu meter pun sepanjang hidupnya. Ini terkait dengan bakat dan temperamen. Muyun lalu berkata, jadi, ahli lingkungan yang kuat tidak perlu bergantung pada benda asing. Seperti Gao Pinjidan, itu tidak benar. Pada saat ini, Pangeran Malam Pahit dengan hormat berkata, Jidan, setelah mencapai tingkat ketujuh, dapat membantu mendominasi wilayah dan mengejar Tao yang dominan. Bahan yang digunakan untuk memurnikan Jidan juga merupakan beberapa bahan alam langka dan harta karun bumi. Tentu saja, budidaya prajurit itu sendirilah yang mendominasi inti Tao. Muyun mengangguk pada saat ini. Saya mencari guru Tao sebelumnya. Sepertinya saya sedang melakukan perjalanan antara langit dan bumi yang kosong. Saya berjalan ribuan mil, sekitar 90 ribu mil, tetapi saya tidak dapat menemukan asal-usul guru Tao sama sekali. Tubuh roh sepertinya tidak mampu menahannya, pingsan dan mundur. Saya pikir itu akan memakan waktu tiga hari. Mendengar ini, keempat pangeran tercengang saat itu. Pada saat ini, Raja Wei berbisik, seberapa jauh kamu akan keluar. 90 ribu mil, Muyun secara alami berkata, untuk menemukan asal-usul Tao yang dominan, bukankah kamu harus berjalan lebih jauh? Apakah jaraknya 90 ribu mil? Terlalu pendek. Begitu kata-kata ini keluar, keempat pangeran hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat ini. Jangan terlalu pendek. Raja Ular berkata dengan getir, terlalu panjang. Itu terlalu lama. Muyun tercengang. Raja Ular kemudian berkata, ketika saya menemukan asal-usul Tao yang dominan, saya hanya berjalan sejauh 900 meter. Saya 800 meter, kata Wang Jiwei. Saya menemukannya kurang dari 500 meter. Raja Bekas Luka juga berkata, malam yang pahit putri berbisik, aku hampir seribu meter. Muyun tercengang saat mengatakan ini. Putri malam yang pahit melanjutkan pada saat ini, sulit untuk menemukan apa yang disebut tubuh roh yang terkondensasi dengan sendirinya berada jauh dari tubuh. Secara umum, itu berada dalam radius 1 kilometer. Sangat sulit bagi roh untuk maju setiap meter. Muyun tercengang saat mendengar ini. Tubuh rohku bergerak maju, tanpa hambatan, dan mudah untuk berjalan ribuan mil, tetapi aku tidak dapat menemukan asal-usul Master Tao. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang tercengang. Belum pernah terdengar, Raja Ular menggelengkan kepalanya dan berkata, kuasai asal-usul Tao. Menurut kebenarannya, jaraknya tidak mungkin terlalu jauh dari sang pejuang. Ini mirip dengan titik yang sudah ada sejak kita lahir, asal mula jalan, jadi umumnya sangat dekat dengan kita, yang kondusif bagi komunikasi kita dengan kekuatan langit dan bumi. Mendengar ini, Muyun semakin terkejut. Bagaimana dengan dia? Pernahkah Anda menemukan asal-usul Tao yang dominan dalam jarak 90 ribu mil? Raja Malam yang pahit berkata lagi, mungkin sang penggembala memiliki bakat yang unik. Dia berbeda dari orang biasa. Ayahnya adalah seorang kaisar ilahi. Perubahan apa yang terjadi pada asal mula jalan utama? Muyun tidak banyak bicara. Dia tidak tahu banyak tentang Tao yang dominan sekarang. Untuk saat ini, kami harus menunggu kesempatan berikutnya dan mencoba lagi. Apakah ada pepatah seperti itu? Muyun berkata lagi, apakah ada pepatah yang mendominasi asal-usul Tao dan jauh dari kesatria? Keempat pangeran itu menggelengkan kepala saat ini. Umumnya tidak, tapi fakta bahwa penggembala bisa berjalan sejauh ini mungkin ada hubungannya dengan penggembala itu sendiri, tapi tidak perlu khawatir. Bawahan saya percaya bahwa dengan kekuatan penggembala, dia pasti bisa mendominasi wilayah. Mendengar kata-kata Raja Wei, Muyun gemetar dan berkata sambil tersenyum, saya harap begitu. Tim terus berangkat saat ini. Sepanjang jalan, pangeran ular terus menerima kabar, yang mengejutkan Muyun. Putri Malam Pahit menjelaskan, Putri Ular selalu bertanggung jawab atas. Pengoperasian sinsi ular dan meminta informasi, jadi kami telah memberikan tugas yang baik kali ini. Raja Ular menanyakan berita itu. Saya akan bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Raja Wei dan Raja Mark paling akrab dengan pasukan Dewa Gembala, dan mereka masih memegang komando. Gembala, apakah kita semua akan pergi ke dataran Longhua kali ini? Raja Ular berkata, apakah Anda ingin menugaskan beberapa orang ke jalur Tianhua? Tidak untuk saat ini, Muyun berkata langsung, tetapi kamu dapat memberitahu keluarga Mo dan orang-orang yang kembali ke Sekte Yuan. Jika kamu tidak dapat menyimpannya, kamu dapat mundur. Kali ini, kami terutama menggunakan dataran Longhua sebagai medan perang. Mendengar ini, mereka semua mengangguk. Muyun punya ide lain di benaknya saat ini. Jika Istana Ulat Sutera S benar-benar ditinggalkan oleh ayahnya dan dia dapat mengambil alihnya, Istana Ulat Sutera S tidak akan benar-benar menyerang kali ini. Namun jika tidak, sebaiknya Hua pasti tidak digunakan pada hari itu juga. Ukul mundur ke tiga sisi dataran Longhua, hanya menyisakan Istana Ulat Sutera S saja. Saat itu, ia akan menjadi kura-kura di dalam toples. Pada saat ini, suasana hati Muyun sedang sulit. Selama bertahun-tahun, di surga ke-7, kini kami akhirnya bisa berdiri teguh. Dataran Longhua terletak di persimpangan pegunungan Tianhua dan pegunungan Longyue. Dataran ini seolah menjadi garis pemisah antara kedua gunung tersebut, sehingga membuat kedua gunung tersebut terlihat jelas. Saat ini, di dataran luas, ribuan tokoh tersebar di kedua sisi saat ini. Perhatikan baik-baik, semua seni bela diri itu adalah batas negara. Tingkat yang paling rendah juga merupakan tingkat suci. Puluhan ribu orang. Dan sekarang, di sisi dataran, Mojia, Yudingyuan, Buiyuan, Jinglei, ada lebih dari 2.000 penguasa dunia, dan ada lebih dari 30.000 orang di dunia Tuhan, rasa hormat, dan tanah suci. Namun di sisi lain, dipimpin oleh Lingkial Sengu, rumah besar Suanyun, dan pavilion Tianji. Ada 5.000 penguasa dunia. Selain itu, ada hampir 100.000 pejuang di alam dewa, tanah suci, dan tanah suci. Kita bisa melihat perbedaan antara kedua sisi. Sekarang, di depan tentara, Presiden Changming, Patriark Mo Wenan, Patriark Ye dari dinasti Yuan, dan Patriark Lei Cheng Ye, empat pemimpin tertinggi dunia, berdiri satu demi satu. Di sisi empat orang, mereka juga merupakan sekelompok pemimpin dunia, memandang ke depan puluhan mil jauhnya. Di sana, seni bela diri dari tiga sekte utama sangat kuat dan tak terkalahkan. Semua orang, Lei Cheng Ye membuka mulutnya saat ini dan berkata dengan enggan, selama bertahun-tahun, kami tidak dapat dipisahkan di kawasan Tiongkok Timur. Tanpa diduga, kerjasama pertama dan terakhir, Mo Wenan tertawa dan berkata, tapi sejujurnya, aku telah bertengkar denganmu selama ini. Kerjasama ini sungguh luar biasa. Tetapi pada analisa akhir, saya tetap ingin berterima kasih kepada Presiden Chang Ming. Pemimpin Sekte Gu Yuan dan Sekte Yuan Ye berkata, terima kasih kepada Mo Yun dari Istana Yuding, putriku baru saja menemukan nyawanya. Mo Yun, aku ingin bertemu denganmu. Iya-iya, ketika Presiden Chang Ming mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, anak ini mungkin masih tutup sekarang. Chang Ming berkata tanpa daya, kami akan kalah dalam perang ini, tetapi kami tidak ingin warisan kami hilang sepenuhnya. Jadi, sekalipun perang ini berakhir, kita harus membuat enam sekolah memahami bahwa meskipun empat sekolah lahir dalam satu domain, itu bukanlah kesemek yang lembut untuk dicubit. Itu benar. Iya, saat ini, beberapa orang semuanya memunculkan gagasan perang. Di sisi lain dataran, Lembah Ilahi Lingkiau, Rumah Besar Suanyun, dan Pavilion Tianji. Dua sosok berdiri, di depan prajurit di Lembah Ilahi Lingkiau. Kedua orang yang nafasnya sangat berbeda dengan orang di sekitarnya, lebih unggul dan memiliki temperamen yang unik. Ling Zhenming, penggemar Lingze, di Lembah Suci Lingkiau, ada dua semi-master lingkungan yang terkenal. Kali ini, puluhan ribu pasukan di Lembah Ilahi Lingkiau dipimpin oleh keduanya. Di kedua sisinya, dua sosok berdiri, Rumah Suanyun, Sungai Suanzen, Pavilion Tianji, langitnya seperti aslinya. Keduanya juga merupakan pejabat tingkat tinggi di Rumah Suanyun dan Pavilion Tianji, yang semi-mendominasi wilayah tersebut. Empat orang yang duduk di dataran Longhua dapat melihat bahwa kenam kasus tersebut memperhatikan tiga area ofensif. Ada apa dengan Sekte Pedang Suaiwe dan Tianlong Sengsong? Selama tiga hari, tidak ada berita yang datang. Serangan umum telah dimulai sekarang. Lupakan saja, Sekte Pedang Suaiwe dan Tianlong Sengsong tidak puas dengan distribusi mereka dari Lembah Naga. Jika mereka tidak kembali, apakah mereka masih bisa dikalahkan oleh ribuan penguasa dunia? Itu benar, keempatnya sekarang sedang berdiskusi. Ling Zhenming, yang mengenakan kemeja perak panjang, tersenyum dan berkata, mengapa empat pintu utama begitu keras kepala? Bukankah lebih baik menyerah? Jika kamu harus bertarung, kamu akan hilang sama sekali dalam sejarah tujuh wilayah timur. Mungkin ini kekeras kepalaan mereka yang terakhir. Suan Zhenchuan, yang terlihat sedikit murung, tersenyum dan berkata, karena kita harus mulai menyelesaikannya, kita tidak bisa mundur. Kalau tidak, jika kita mundur setelah menyiapkan rencana jangka panjang, bukankah kita akan ditertawakan? Oleh orang lain, Tian Su Sheng juga berkata dengan tenang saat ini, kami tidak dapat menahannya. Sekarang Tian Lou dan Huang Ge telah meningkatkan tekanan mereka pada kami, memperjelas bahwa mereka memaksa kami untuk saling membunuh dan survival of the vites, yang merupakan hal yang paling penting kasus ini sejak zaman kuno. Ling Zhe Fan berkata dengan lemah, sayangnya, mereka tidak dapat mengenali situasi mereka. Saat ini, keempatnya tidak berada di bawah tekanan apapun. Penekanan kuantitas mutlak, penindasan kekuatan tertinggi mutlak. Tidak bisakah Yu Ding Yuan, Mo Jia, Jing Lei Zhong, dan Du Yuan Zhong melihat situasi di mana mereka akan kalah? Tidak, mereka bisa melihat, namun meski begitu, mereka akan bertarung. Ini juga satu-satunya kebanggaan sang pejuang. Bisakah kita mulai? Tian Su Sheng melihat sekeliling saat ini dan berkata, mereka tidak sabar menunggu. Meskipun ini perang, ini juga merupakan pelatihan bagi murid-murid kita. Ini adalah kesempatan langka. Ya, Ling Zhen Ming menganggup dan berkata, jika demikian, besiaplah untuk memulai. Dong, suara membosankan terdengar saat ini. Ratusan ribu orang seni bela diri berbaris sekarang berdiri di antara langit dan bumi, dan napas mereka keluar. Genderang perang sedang ditabuh saat ini. Dalam sekejap, tokoh-tokoh Tao, yang tersebar di antara langit dan bumi, bergegas keluar satu demi satu. Presiden Chang Ming tersenyum dan berkata, sepertinya ini awalnya. Teman lama, lihat siapa yang mati lebih dulu. Hahaha, Mo Wenan terlihat lembut, namun karakternya cukup heroik. Dia tersenyum dan berkata, Chang Ming, jangan jadi yang pertama. Jangan khawatir, aku jelas bukan yang pertama. Boom, dalam sekejap, empat ahli seni bela diri bergegas keluar satu demi satu. Area dataran Longhua cukup luas untuk menampung lebih dari 100 ribu prajurit perbatasan dan bertarung secara menyeluruh di sini. Pada saat ini, kedua petarung itu bergandengan tangan saat ini. Di antara langit dan bumi di sekitarnya, ledakan terdengar. Su Wen, Presiden Chang Ming terkenal. Saya, Zhao Xiangyang, datang untuk belajar. Sesosok langsung membunuh Presiden, Chang Ming saat ini. Penatua Zhao Xiangyang dari Lembah Ilahi Lingqiao. Orang ini berada pada level alam master dunia, dan telah mencapai level teratas. Dia kuat, Elder Zhao dan Elder Gu akan berkumpul. Karena Elder Zhao ada di sini, mengapa Elder Gu Yinggu tidak muncul? Presiden Chang Ming berkata sambil tersenyum. Suara elegan terdengar saat ini. Di sisi Zhao Xiangyang, muncul seorang wanita dengan rambut beruban. Wajah wanita itu tampak berusia sekitar 40 tahun. Pada saat ini, ia memiliki daya tarik yang bertahan lama. Zhao Xiangyang, Gu Ying, di Lembah Suci Lingqiao, ada dua tetua dunia yang terkenal. Sekalipun itu adalah kekuatan kelas dua, meski ada dominasi. Dominasi juga sangat jarang. Dan pemimpin tertinggi dunia Jiupin adalah orang yang paling sering berkeliaran di luar. Zhao Xiangyang dan Gu Ying bisa disebut sebagai dua tetua Jiupin paling terkenal di Lembah Ilahi Lingqiao. Dan saat ini, di sisi lain, Mo Wenan melihat ke depan, tersenyum dan berkata, siapa lagi, datang dan bertarung. Rumah Suanyun, Suan Suekun, Rumah Suanyun, Suansheng. Saat ini, dua sosok muncul saat ini. Nafas yang kuat dan kekuatan para master di sekitarnya menghindar satu demi satu. Yah, baiklah, meskipun aku mati dalam perang, tidak sayang jika aku bisa menarik salah satu dari keduanya untuk dikuburkan bersamaku. Mo Wenan langsung tertawa dan membunuh. Saat ini, Tuan Ye dari dinasti Yuan dan Tuan Lei Cheng Ye juga menghadapi empat Jiupin teratas di pavilion Tianji. Ding Mu, Jiang Jingchen, Gong Yang Kuan, Tian Yong, Yuan Ye tertawa dan berkata, empat pemimpin ola pavilion Tianji datang sendiri. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar memegang gagasan bahwa mereka akan menghancurkan kita. Sebuah kata jatuh, raungan terdengar saat ini. Empat pemimpin dunia saling bertarung melawan delapan pemimpin dunia dari tiga sektor utama. Pada saat yang sama, sisa seni bela diri di tingkat penguasa dunia, dewa dunia, hormat dunia, dan tanah suci juga dilarikan bersama pada saat ini. Perang ini tidak bisa dihindari. Lalu yang ada hanya darah. Namun pada saat ini, empat semi-master lingkungan yang kuat, Ling Zhen Ming, Ling Zhe Fan, Xuan Zhen Chuan, dan Tian Su Sheng, berdiri di udara dan tidak mengambil tindakan. Mereka juga mempunyai harga diri tersendiri. Dalam perang ini, apapun yang terjadi, mereka akan menang. Dalam hal ini, cukup bagi beberapa pemimpin untuk menangani keempatnya. Jika delapan sampai empat orang terbunuh, sungguh memalukan. Saat ini, medan perang terbuka sepenuhnya. Pertarungan antara batas dan wilayah memiliki implikasi yang luas. Hanya saja dataran Longhua jaraknya ribuan mil. Tidak peduli bagaimana para seniman bela diri ini bertarung. Saat ini, bahkan pada awalnya, ada kematian dan cedera. Pada saat yang sama, wilayah yang jaraknya ratusan ribu mil. Lulus Tianhua, terletak di pegunungan Tianhua, ada sebuah celah. Dikatakan bahwa ini adalah jalan yang ditinggalkan oleh seorang master yang membelah pegunungan Donghua dengan pedang. Pada saat ini, di celah itu, keluarga Mo, Mo Kei Cheng dan Mo Li Ren, wakil pemimpin Yuan Zhong dan Yuan Sun, berdiri di depan barisan dan melihat ke depan. Mo Kei Cheng, dengan rambut putih, melihat keluar celah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang dilakukan orang-orang di Istana Ulat Sutra S. Aku tidak tahu. Kudengar pertempuran telah dimulai di dataran Longhua. Istana Ulat Sutra S harus menyerang sesuai alasan. Tubuh Yuan Sun tidak tinggi. Saat ini, dia bertanya-tanya, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki postur bertarung. Ketiga Jiupin semuanya bingung saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Mo Li Ren berkata tanpa daya. Kalau tidak, kirim beberapa orang untuk mendukung medan perang dataran. Longhua, tidak, tidak, begitu Mo Li Ren berbicara, dia dihadang oleh Mo Kei Cheng dan Yuan Sun. Jika itu tipuan Istana Ulat Sutra S, mari kita kendurkan kewaspadaan kita dan memanfaatkannya untuk menyerang, itu akan merepotkan. Itu benar. Pada saat ini, ketiga orang itu semuanya berada pada angka 6 dan 7 di dalam hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada akhirnya. Istana Ulat Sutra S, mengapa tidak menyerang? Di sisi lain celah Tian Hua. Orang-orang Istana Ulat Sutra S, berdiri diam saat ini. Nafas yang dingin dan husyuk masih melekat. Apakah kamu tidak datang? Pada saat ini, pria terkemuka, berpakaian biru dan dingin, berkata, tidakkah kamu memperhatikan? Di sisinya, Bing Kingsuan dan Bing Chen Feng berdiri. Mungkin tuan kecil tidak mempercayai kita. Bing Kingsuan berkata dengan getir. Bing Yunjing mengangkat alisnya saat mendengar ini. Tidak ada kepercayaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sisinya, seorang wanita cantik berdiri diam dan berkata, saudaraku, jika tidak, ayo kita bertanya. Petik 2, tidak, Bing Yunjing buru-buru berkata, sekarang, keempat sekolah menganggap kita sebagai musuh. Apa yang akan kamu tanyakan? Siapa sangka tuan kecil akan berada di halaman yuding? Jika orang dewasa bisa memberitahu kami lebih awal, tuan kecil akan menerima istana ulat sutra es kami di surga ketujuh, dan tuan kecil akan makan lebih sedikit kepahitan. Bing Yunjing dan Bing Yunjing sama-sama menghela nafas saat ini. Sebagai pejabat tinggi di istana ulat sutra es, sekarang, Mo King Yu telah menjadi kaisar dewa. Mu Yun berada di surga ketujuh. Bagaimana jika dia mengungkapkan identitasnya? Pemimpin klan-klan Suiling juga akan melindungi Mu Yun. Selain informasi orang dalam dari istana ulat sutra es mereka, pasukan kelas dua tidak berani berurusan dengan Mu Yun. Pasukan kelas satu dihadang oleh jantung bulan yang cerah. Mu Yun tidak berbahaya di surga ketujuh. Hanya saja aku terlambat mendapat kabar. Akibatnya, mereka belum bertemu Mu Yun sama sekali dan tidak bisa memberitahu sesuatu pada Mu Yun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bing Yunjing mau tidak mau mengatakannya saat ini. Anda tidak bisa menunggu di sini. Penyerangan terbagi menjadi tiga lokasi. Siapa yang tahu kemana Mu Yun akan pergi? Pada saat ini, di tepi langit, seekor burung biru es perlahan-lahan jatuh. Saat ini, burung itu berubah menjadi sosok dan bertebaran di depan orang banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!